Hai semua Assalamualaikum A.A.A.A.J.B. Getir Welcome back to my youtube channel Masih di channel yang paling kekeceh Terkait terpopuler di dunia dan akhirat Dimana lagi? Kalau bukan di Darubi Sam Oke teman-teman sebelumnya Saya ucapin kepada kalian Selamat Hari Raya Idul Adha Semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT Pada sehat, pada panjang umum Dan tentunya semoga kita Bakal bertemu lagi di Idul Adha tahun depan Amin amin Nah beberapa hari yang lalu kan kita Sebagai orang muslim merayakan Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha tahun ini saya Merayakannya di Saudi dan akan Bercerita kepada kalian apa sih Enaknya Idul Adha di Saudi Dan apa perbedaan antara Idul Adha Di Saudi dan Idul Adha di Indonesia Apa sih tradisinya orang-orang Saudi kalau merayakan Idul Adha Apakah sama-sama meriah? Nah kalau gitu simak terus videonya Sampai habis Dan yang kita tahu Perayaan Idul Adha di setiap negara itu pasti berbeda-beda Salah satunya di Arab Saudi Pertama yang kita tahu Idul Adha itu kan dimulai dari malam takbiran ya Udah pada berkembandang takbir tuh di semua Masjid mayoritas di Indonesia Apalagi di kampung-kampung itu biasanya meriah banget Untuk merayakan Idul Adha Yang bikin kita gak bakal bisa lupa gitu saat momen takbiran Itu ngumpul sama keluarga Ngumpul sama kerabat dekat Teman dekat Terus juga masang petasan Pokoknya seru banget deh Kalau Idul Adha di Indonesia Nah gimana sih kalau di Saudi Ada malam takbiran gak? Ada orang yang takbiran gak di masjid? Nah jadi di Saudi itu Ada takbiran teman-teman Cuman gak seperti di Indonesia Semua orang Saudi itu bertakbir saat malam takbiran Terus juga masjid-masjid Semua yang ada di perkampungan warga juga takbiran Tapi mereka itu gak pake speker luar Jadi mereka itu pake speker dalam Sehingga kita gak bisa denger Apalagi yang agak jauh dari masjid Jadi yang bisa denger orang yang tinggal di sekitar masjid aja Itu kebanyakan masjid di Madinah seperti itu Tapi lain halnya dengan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Itu sangat super-super meriah Berasa banget malam takbirannya Jadi semua orang bertakbir Dan pake speker luar ya Semuanya itu kedengeran gitu Karena biar supaya itu orang yang di hotel juga Seperti yang aja mahaji khususnya perempuan Bisa denger lantunan takbir yang dilantunkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Jadi seru banget sih takbiran di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Kebayangkan ada dateng gitu kan Di semua negara juga ada disana gitu Itu meriah banget Gitu Jadi di Saudi itu ada malam takbiran Ada teman-teman sama Semua orang bertakbir dengan caranya masing-masing Itu dia di setiap negara Merayakan idul adha malam takbiran Dan apapun juga itu berbeda-beda Oh iya malam takbiran itu biasanya kan kalau kita di Indonesia Orang kita itu kan udah ada ketupat Udah ada daging yang udah kita beli sebelum malam takbiran ya Kita masak untuk kita makan di malam takbiran Dan nanti sarapan pagi biasanya udah ketupat Dan daging semur, rendang, ule, sapi atau apapun itu Nah beda dengan Saudi Kalau di Saudi mereka itu bener-bener menghidangkan dagingnya itu Ya setelah kambingnya disembeli Jadi malam takbiran kita belum makan yang namanya daging Makanan itu ya pagi Setelah tamu-tamu dateng Kumpul sama keluarga Makan bareng gitu Jadi gak seperti kita Mungkin ada beberapa ya Cuman tradisi keluarga saya di Saudi seperti itu Jadi menghidangkan makanan Yang berupa daging gitu Ya setelah sholat idul ada Setelah keluarga pun pada kumpul Gitu Nah pas paginya itu kan pasti kita sholat id ya Dimana pagi hari itu kita harus bangun Terus sholat id Kalau di Indonesia kan Aduh penuh banget kan Di semua masjid pasti penuh banget Karena semua orang entah perempuan atau laki-laki Dewasa atau anak kecil semua Pada berebutan dateng ke masjid itu di pagi hari Dateng awal gitu Biar supaya kedapetan tempat Saat sholat idul adha Karena kan ya setahun sekali kan Nah bagaimana dengan Saudi Apakah perempuan Saudi ikut sholat id Nah teman-teman jadi itu sama aja Perempuan Saudi juga banyak yang sholat id Apalagi mereka yang rumahnya dekat masjid nambawi Atau masjid haram Pasti mereka bela-belain sholat diharamin Ya tapi ya kalau misalnya emang ada kendala Karena anaknya gak ada yang jagain lah Mungkin ada hal yang belum beres Jadi mereka gak bisa sholat id gitu Itu kan pasti sama aja ya Seperti orang kita pun sama aja seperti itu Jadi ada yang sholat id dan ada juga yang gak sholat id Dan juga karena kan sholat id ini kan sunnah ya Bukan wajib Nah setelah sholat id kita kan pasti lanjut ke Memotong hewan kurban Lagi-lagi kalau di Indonesia itu kan Yang kita tahu meriah banget Terus hewannya ada di depan rumah kita Di depan mata kita Terus kita bisa ngempanin Bisa ngasih makan gitu Seru banget Mulai dari anak dewasa Anak kecil Semua bisa ngeliat kan gitu Kalau di Saudi Enggak teman-teman Saya sampe bilang ke mertua saya gitu ya Ke baba mertua saya Kenapa kok kambingnya gak dibawa aja ke rumah kita gitu Maksud saya tuh biar momen idul adanya tuh berasa gitu Wah ada kambing nih di rumah Terus mertua saya cuman bilang Oh gak bisa gitu Karena rumah kita kan udah masuk perkotaan ya Dan ada peraturan dimana orang yang tinggal di daerah sini itu Gak boleh melihara hewan Kayak kambing, kuda, sapi, apapun itu Karena nanti bakal kena goromah atau denda Kecuali Emang yang daerah yang udah ditentuin boleh melihara hewan-hewan gitu Oh saya bilang Oke saya bilang Kalau di Indonesia kan Malam takbiran udah pada banyak yang ngirim tuh Kebetulan juga Rumah saya kan samping masjid ya Jadi ya berasa banget gitu Saya bertahun-tahun Tinggal di Indonesia gitu Ngerasain banget keseruan idul adanya Dan gak bakal bisa terlupakan Makanya aduh pas banding-bandingin disini Jauh banget gitu Kemariahannya jauh banget Jadi ya itulah plus minusnya di setiap negara Udah gitu proses pemotongan Proses pemotongannya kita bisa lihat lagi kan Kalau di Indonesia Kalau di Saudi Enggak teman-teman Kalau di Saudi itu ada khusus tempat penjagalan Jadi kita beli kambing Yang tempat penjualan kambing itu Udah mengarahkan ke tempat penjagalan Hewan kurban Gitu Jadi ya kita terima dagingnya aja di rumah Jadi sama aja kayak kita beli dari supermarket gitu Gak ada bedanya kan Karena kita gak Lihat kambing kurbannya Makanya saya bilang Saya cerita lagi ke keluarga suami Malam takbiran kan kumpul ya Saya bilang Malam takbiran tuh meriah banget di Indonesia Udah ada kambing Udah ada sapi Terus anak-anak juga pada ngempanin Terus proses pemotongan juga anak-anak pada ngeliat gitu Mereka kaget Hah Yang benar gitu Iya Anak kecil, anak dewasa Semua pada ngeliat Eh gak boleh itu khotir Katanya gitu Ya udah jadi tradisi mi Saya bilang gitu Mereka pada kaget Oh gitu ya Kalau di Indonesia begitu ya Jadi mereka tahu tradisi orang Indonesia Dan juga yang perlu kalian tahu ya Di sini itu 90%nya Kurban Domba Gak ada tuh Korban sapi Gak ada Saya sempat nanya sama suami Kok di Saudi itu emang gak ada ya Korban sapi Saya nanya kayak gitu Terus suami jawab Seumur hidup gue tinggal di Madinah Belum pernah ngeliat Dengan mata kepala gue sendiri Orang korban sapi Tapi denger pernah Itu kata suami Saya bilang Berarti Emang ada yang doyan daging sapi Di Saudi itu Jadi 90%nya itu Mereka konsumsi Daging kambing Padahal ada juga Beberapa yang kurban sapi Yang kurban onta Dan itu pun gak tahu di daerah mana Itu kata suami saya Kebalikannya dengan kita Aduh Kalau di Indonesia Malah yang ditunggu-tunggu Daging sapi kan Gak pada mau kan Dapet daging kambing Satu ya kolesterol Darah tinggi Ya itulah alesannya macam-macam Tapi itu yang saya rasain sih Di Indonesia Kebanyakan orang suka Daging sapi Gitu gak kayak di Saudi Bener apa enggak Wallahualam Nah setelah tadi kan Proses pemotongan ya Terus dibagi-bagiin tuh Ke fakir-fakir gitu Ke fakir-fakir miskin Ke sana sodar Yang gak mampu gitu Nah kalau di Saudi itu Unik sih Bingung dia Mau dibagi-bagiin kemana gitu Ya paling dibagi-bagiin ke sodara Kalau mereka kan menganut Mazhab Hambali ya Nah jadi 4 bagian Dimasak 4 bagian dibagi-bagiin ke orang-orang Nah 4 bagian ditaruh kulkas Itu menurut Mazhab Hambali Yang mereka anut Karena setiap mazhab itu kan Berbeda-beda ya Ngaturannya untuk Pembagian daging kurban Nah jadi itu 4 bagiannya itu Boleh kita masak Di rumah Dan boleh kita masak juga Ada ke restoran Gitu Jadi terima jadi Bayar antara 200 real Untuk jasa masaknya Nah balik lagi Jadi Baba Mertua Kurban Kambing Nah itu masak di rumah Nah ini dia hari pertama Baba Ruby yang masak Nasi kapsah Enak banget teman-teman Pada suka Ini hari pertama ya Ini kambingnya Baba Mertua Gitu Kita gak masak ke restoran Jadi yang masak Baba Ruby Yaudah lah Suami katanya mau masak Yaudah Itu enak banget Karena chef Suami saya itu chef Teman-teman Masya Allah Enak banget masakannya Gitu Nah ini dia Masakan suami saya Udah mateng Udah diangkat Ini dia kepalanya nih Ini sama kepalanya Karena Orang Saudi itu Suka banget kepala kambing Jadi menghormati Tamu itu Salah satunya dengan Menyediakan kepala kambing Di atas nasi kapsah Itu tradisi orang Saudi Terus biasanya Kambingnya itu diolah apa Nah kalau di Saudi itu Diolahnya itu Biasanya nasi kapsah Nasi bukhori Nasi mandi Gitu Itu udah menu wajib Menu basicnya mereka Orang-orang Saudi Terus apa sih Kegiatan selanjutnya Saat idul adha Nah biasanya itu Kegiatannya Kalau kita malamnya Kan nyate Terus juga kumpul-kumpul Sama keluarga Gitu kan Biasalah seperti itu Nah kalau di Saudi Sama kumpul-kumpul Sama keluarga juga Terus juga Mereka ngasih uang Ngasih ampau Untuk anak-anak kecil Dan juga Kalau di Saudi itu Apalagi hurmahnya Apalagi perempuan Saudi Itu pada main Cakep-cakepan Dan-dan Karena kan kita cewek semua kan Jadi Gak pake jilbab Pada pake aksesoris lah Anting Kalung gitu Bajunya juga ya Seperti Baju ya Kebanyakan cewek-cewek gitu Kebanyakan perempuan-perempuan Tetep sopan Tetep sopan Cuma dia gak pake jilbab Gitu Karena kan kita Harim semua Gak ada laki-lakinya Yang mau pake softlens Yang mau pake Aksesoris Yang mau rambutnya mau dikuncir Yang mau rambutnya mau diapain Mau pake baju Segini Mau pake baju Kayak gimana pun Itu terserah Boleh Saya suka salah satu tradisi Kalo lagi Momen-momen besar Di Saudi Kayak begitu Perempuan-perempuan Saudi itu Pada dandan Pol-polan gitu Dandannya Pada mau menunjukkan Ini loh gua Gitu Itu Perempuan Saudi Terus juga yang wajib ada Di meja tamu itu Ya Permen Coklat Gahwa Arab Ya gahwa Arab ya teh Gahwa Arab teh Gitu aja selang-seling Selang-seling Udah nge-gahwa nge-teh Udah abis nge-teh nge-gahwa Itu aja kerjaannya Perempuan Saudi Kalo lagi pada kumpul Itu harus wajib Gahwa atau teh Gitu Entah perempuannya Entah Laki-lakinya Itu harus kudu wajib Kopi Arab Atau teh Atau teh merah Teh akhdar Teh hijau Itu wajib Apalagi Menjamu tamu mereka Menjamu keluarga mereka Gitu Jadi itu teman-teman Perbedaan idul adha Antara Indonesia Dan Saudi Jadi Kamu pilih yang mana Mau idul adha di Saudi Atau di Indonesia Oh iya Saya gak bakal berhenti Bilang terima kasih Untuk kalian yang udah subscribe Saya Yang gak unsubscribe Pokoknya Jangan unsubscribe Kalo bisa Gitu Tetep dukung channel ini Supaya saya bisa Ngasih info Yang bermanfaat Sekali lagi Kalo ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Dan saya belum jawab Mungkin insya Allah Saya akan bikin Pertanyaan Atau Q&A Part 2 nya Jadi sabar Untuk kamu Yang pertanyaannya Belum saya jawab Insya Allah Pasti akan saya jawab Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga ada manfaat Yang bisa diambil Dan jangan lupa Dukung channel ini Tengah cara Like, comment Dan subscribe channel ini Supaya semakin berkembang-bambang Dan agar kami semangat Membuat video-video selanjutnya Dan semoga kita Selalu menjadi orang yang Selalu bersyukur Dan menjadi manusia yang Lebih baik lagi Masa lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!